Pemain asing di Liga 1 Rencana PSSI untuk mengubah regulasi pemain asing di Liga 1 musim depan menghadirkan beberapa peluang buat pemain Asia Tenggara. Situasi ini bisa membuat bintang-bintang ASEAN bisa tampil di Indonesia. PSSI lewat Sarasehan Sepak Bola Indonesia sedang menggodok rencana perubahan regulasi pemain asing. Dari skema 3 plus 1 atau 3 pemain asing non-Asia, datu pemain Asia, menjadi 5 plus 1 atau 5 pemain asing non-Asia, Tenggara plus 1 pemain asing Asia Tenggara. Kedati belum disahkan menjadi regulasi tetap saja ini jadi kabar bagus buat pemain Asia Tenggara yang ingin berkarir di Indonesia. Apalagi kita juga sudah melihat kualitas beberapa pemain Asia Tenggara yang tampil apik ketika mentas di Piala AFF. Oleh sebab itu, channel tentang bola mencoba merangkum beberapa pemain bintang Asia Tenggara yang bisa main di Liga 1 musim depan. Siapa saja mereka? Berikut adalah ulasannya nomor 1. Mungian Tian Lin dari Vietnam Butu Striker House Gold Nama pemain timas Vietnam, Mungian Tian Lin mungkin bisa jadi opsi. Tian Lin sudah membuktikan diri ketajamannya saat tampil di Piala AFF 2022. Bahkan dia sukses menjadi top scorer dengan 6 golnya. Tian Lin saat ini juga terbilang masih dalam usia produktif. Dia baru menginjak 25 tahun. Tian Lin saat ini bermain untuk klub Vietnam, Binduong FC yang tampil di kasta tertinggi kompetisi Liga Vietnam. Dari 4 laga, Tian Lin belum mampu mencetak gol. Berdasarkan harga pasar, setiap klub Indonesia yang tertarik harus merokok kocek mencapai 6 miliar rupiah. Nomor 2 Tehradhon Bunathan dari Thailand Bicara soal pemain super lengkap, sosok Tehradhon Bunathan tentu masuk dalam kandidat. Dia bisa bermain dengan sangat baik sebagai jenderal lapangan tengah. Visi, ketenangan dan pengambilan keputusan dari Tehradhon Bunathan memang sangat luar biasa. Dia juga memiliki jiwa kepemimpinan tinggi ketika sukses mengantarkan Thailand juara Piala AFF 2022 lalu. Keradhon Bunathan memang sudah berusia 33 tahun, tapi kualitas yang dimiliki masih bisa bersaing di Liga 1. Keradhon Bunathan tercatat masih bermain untuk klub Thailand, Buriram United. Musim ini dia telah memainkan total 28 pertandingan, mencetak 2 gol, dan membuat 6 asis. Ada kualitas, ada juga harga. Keradhon Bunathan saat ini memiliki harga pasar mencapai 8,69 miliar rupiah. Nomor 3 Corbin Ong dari Malaysia Salah satu pemain timas Malaysia yang dianggap memiliki kualitas sangat keren. Dia adalah pemain berposisi back kiri Corbin Ong. Corbin Ong merupakan pemain Malaysia berdarah Kanada. Dia kini membela tim raksasa Malaysia, Johor Darul Tak Tim. Bersama JDT, Corbin Ong mampu mengoleksi total 4 Liga Malaysia, 2 Piala Super Malaysia, 1 Piala Malaysia, dan 1 Piala FA Malaysia. Bandarol pemain berusia 31 tahun ini juga cukup mahal. Harga pasarnya mencapai 6 miliar rupiah. Nomor 4 Doan Van Hau dari Vietnam Sosok yang bisa dibilang jadi antagonis buat timas Indonesia. Van Hau dianggap sebagai tipikal pemain yang gemar memprovokasi lawan dan juga kasar. Tapi kalau dilihat secara seksama, Van Hau memiliki kualitas yang luar biasa sebagai back kiri. Dia disiplin dalam bertahan dan juga hebat dalam membantu serangan. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya. Tendangan keras Van Hau kerap menjadi senjata Vietnam menjebol gawang lawan. Harga pasar Van Hau juga terbilang terjangkau ketimbang yang lain. Dia memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah. Nomor 5 Kensiru Daniels dari Filipina Nama lain dari posisi striker hadir dari timas Filipina. Striker keturunan, Kensiru Daniels bisa dibidik sebagai solusi di lini depan. Daniels saat ini main untuk klub Thailand, Sukotai FC. Performa striker berusia 28 tahun ini juga cukup cemerlang. Dari 12 pertandingan, dia telah mencetak 5 gol dan 1 asis. Harga pasar Daniels juga cukup terjangkau yakni 3,48 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.